Look at that! Saya sempat berpikir ini animasi loh! Betul! Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah tentang Substrat Bertemu lagi dan guys, terima kasih banyak Terima kasih telah menonton video ini untuk berbicara, untuk menonton! Hai, saya Tika! Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik! Mister gimana? Kamu wangi banget! Apa sih Mister? Kamu wangi banget! Parfum baru ya? Itu bukan hanya sekedar parfum Mister! Betulan! Iya, jadi aku cuma pakai body scrub! Tidak mungkin! Tidak mungkin body scrub bisa sewangi ini! Jadi aku pakai body scrub dari Scarlett! Wow! Aku pernah pakai dua-duanya tapi wanginya nggak seperti ini Miss Tika! Jadi tadi pagi aku tuh bingung Aku coba di scrubnya pakai varian coffee atau varian pomegranate Akhirnya aku kombinasi ini aja! Bisa! Bisa dong! Very smart! Very smart! You're so genius! Wanginya enak kan? Menyegarkan banget! Enak banget! Seger banget! Antara wangi buah dan wangi kopi Jadi wangi itu bener-bener menyegarkan Bener sekali! Caranya gimana Miss Tika? Jadi kita bisa usahkan body scrub ke kulit tubuh kita Wow! Mister bisa lihat ya! Ini teksturnya terdapat buliran-buliran halus Jadi bisa mengangkat sal-sal kulit mati Sehingga membuat kulit kita menjadi halus Dan yang pastinya mencerahkan dan melembabkan Karena mengandung glutation dan vitamin E Betul! Oke! Jadi setelah kamu menggunakan ini kamu akan gabungkan juga dengan varian pomegranate gitu? Ya aku gabung! Wow! Dengan pomegranate Wow! W ranginya tuh jadi enak banget! Dan yang pasti wangi itu tahan lama Hmmmmmm Aku tuh gak pernah kepikiran untuk menggabungkan dua body scrub dari Scalette ini Dan ternyata bisa dan menghasilkan wangi yang sangat segar Dan manfaatnya pun tetap ada Miss Tika Bener! Banyak sekali manfaatnya ya Misterya Oh my God! Aku suka it terlalu ya! Baunya enak banget ya? Ia enak banget, segar banget Ayah, Tuhan! Please! Please! Please, please, kita harus merawat kulit tubuh kita dengan body scrub minimal 2 kali dalam seminggu. Yes, dan buat teman-teman yang kepo atau penasaran, gimana sih cara mendapatkan body scrub ini, boleh cek link-nya di description box kami di bawah ini. Yes, oke everyone, yuk glowing bareng dengan Scarlet. Oke everyone, sekarang kita akan lanjutkan reaksi kita ya. Nah, Mistika, kemarin ada yang meminta, ada Mistika, ada Mr. Agis. Namun, mungkin hari ini Mr. Agis nggak bisa datang, mungkin dia lagi sibuk kayaknya ya. Wow, sayang banget. Padahal kita bayang banget ada Mr. Agis di tengah-tengah. Aduh, aku kaget dan aku senang. Wow, aku senang, aku senang loh Mr. Agis. Wow, pasti istikah. Halo Mr. Agis. Pasti yang nonton, halo, yang nonton pasti kaget ya. Oh my God, aku nggak harapkan kamu juga untuk join sini, Mr. Agis. Tapi, terima kasih banyak untuk datang di sela-sela kesimpulkan Mistika di Mr. Agis. Hari ini, kita akan mereaksikan sebuah video yang berkaitan dengan salah satu kebesaran ataupun kehebatan Malaysia. Itu tentang kawad. Mr. Agis mungkin nggak tahu kawad atau apa, kawad. Oh, ya, ya, ya. Kawad. Kamu tahu kawad sebelumnya? Kawad. Kawad itu semacam orang laga. Kawad itu baris berbaris di Malaysia. Dan kita akan menunjukkan bagaimana askar-askar aturan prajurit-prajurit dan tentara Malaysia dalam hal baris berbaris. Seperti apa? Apakah bisa membuat kita meremang? Atau seperti apa? Semua orang akan pernah mendengar video ini. 1, 2, 3. Wow, lihat itu. Ini adalah askar di Melayu di Raja Malaysia. Askar Melayu di Raja Malaysia. Lihat itu. Betul. Tengah masuk barisan musiknya? Betul. Barisan musik dan mereka juga yang melakukan berjalan ini. Askar Melayu di Raja Malaysia. Lihat itu. Masih menggunakan baju tradisional luar biasa. Dari atas hingga. Serempak. Serempak banget. Wow, dari atas itu kelihatan sangat megah dan mewah. Iya enggak sih? Dengan seragam putih dan samping mereka. Terlalu banyak. Seperti di Indonesia. Ya. Masih melihat pas kibraka di Indonesia. Betul, betul, betul. Jadi kalau pas kibraka kita pakai putih-putih ya. Putih-putih ya, betul. Keren banget. Ada sampingnya dan ada kopiahnya. Bener. Kebanggaan Malaysia pastinya. Iya. Ini. Wow. Wuh. 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 Pengecekan berbaris. Eh ya, pengecekan dalam berbaris. Wow. Dan inilah hari. Tentara Angkatan Darat Malaysia. Kalau tidak salah. Yang ke-89. Wow. Lihatlah guys. Guys. Dia tembila. Dia tembila. Dia tembila. Betul, dia tembila. Ruuuun. Adoh. Yes. Wow. Rinding ya. Rinding ya. Rinding ya. Rinding ya. Rinding ya. That's Mars Akam dan Mars, betul, betul That's the thing That's the thing Lurus banget ya, luar biasa Look at that! Udah kayak Lego Ya nggak sih? Udah kayak Lego bener-bener lurus Teratur Dari atas tuh bener-bener terlihat Barisan kerasnya Betul Sangat eloi Betul, nama eloi Pandang macam Kami terangkan Sudut dia Jembal 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 Look at that! Oh Saya sempat berpikir ini animasi loh Betul Betul Seperti CGI ya Betul Betul Begitu teratur Begitu rapi Begitu siap membela negara dan bangsa Rela berkorban Sesuai dengan lirik lagunya Wow Wow Formasi yang cukup rumit Dan temponya sangat cepat Wow Udah kayak di Korea Korea Utara gitu Enggak sih guys Bahkan lebih keren ya Betul Lebih keren inilah Lo gak saat Memberi salam di depan Komando Komandan tertinggi Komandan tertinggi Betul sekali Betul sekali Lo gak saat Hadirin yang belum mati sekalian Detachment pertama adalah pasukan tempur 2 division Diketahui oleh Bajer Muhammad Azdi bin Razali Wah Wah Sebut bukan komandan Betul Wow Detachment kedua Grup gerak khas Diketahui oleh Bajer Muhammad Tahe bin Rahman Tapi betul Masya Allah Detachment ketiga Sepuluh Brigit para Diketahui oleh Meja Zul Fazli bin Admakar Kalau di Malaysia Diketahui Betul Betul Diketahui Depan Yang dihormati Di sebelah Sebelah kanan Dintachment ke 5 Pasukan bantuan Depan 2 division Diketahui Meja Muhammad Azdi bin Mazda There ismoging Ada Istana Disitu Ada stage Terlihat sangat megah Warna putih lagi Istana Pasukan bantuan Tempur 2 division Diketahui oleh Meja Muhammad Halca Lebih Muhammad Nur Bisa melakukan baris berbaris dengan sangat rapih juga ternyata Tidak kalah dengan para angkatan Mengakhiri pebaik saham yang lalu adalah Detachment ke-8 Yaitu Detachment Wanita Tentu Darat Tidak kalah dengan perempuan yang paling mahal pisa band desainer Wow Tidak! Lama perempuan tetap tegak Betul, betul, betul Lihatlah itu! Saya tidak percaya Salah Didi itu sudah ketabrak, ya enggak sih? Tapi mereka tahu apa yang harus lakukan Lihatlah itu! Oh Tuhan! Ya Mereka tahu apa yang harus lakukan Dan saling melirip Betul, betul, betul Terus balik ke situ pahaya kok Aku tuh sebenarnya melihat langkah kakinya Sesuai tepuk Betul, betul, betul Gerak bahunya Musa Mas, guys Ternyata sudah disediakan rumahnya di tempat di situ Sepertinya sih Sepertinya sih Sepertinya untuk membantu, betul Tapi, I do believe mereka semua sangat terbiasa Untuk melakukan ini tanpa adal lain ataupun dengan adanya lain Untuk bantuan mereka Gerak tangan aja Udah kayak seragam semua gitu loh Oh my God, Masya Allah Mereka diiringi musik loh Betul Emangnya sama Emangnya sama Setiap kelan, itu kayaknya bunyikan Ini adalah tentara-tentara Malaysia Kesehatan berkorban untuk membiarkan negara Afrika Pada masa mereka Pada masa mereka Wow Wow Willy Wow Oh, kayaknya ini dari atas ya, Mister Iya, iya Konfigurasi Kita lihat formasi artnya akan dibuat Aku punya tulisan Aku menasaran Aku digging-g digun Kedelapan Kedelapan Jujur Aaaaah Oo I see Tidi 89 Tentara Darat Kedelapan puluh Tujuh Kedelapan puluh Sembilan Kedelapan puluh Sembilan Kedelapan puluh Sembilan Eh bagus banget Woo Luke Lorta Megalanya terkira telah waww sangat-sangat 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 apa yang bisa kalian bilang tentang ini? masya Allah itu dan ya ini adalah sebagian kecil dari mereka punya betul rakyat Malaysia, masyarakat Malaysia tidak perlu takut betul kalau akan kedaulatannya diganggu oleh bangsa lain karena lihatlah mereka punya yang punya tentara darat mungkin tentara udaranya, tentara lautnya juga pasti tidak kalah hebatnya jadi tidak perlu takut kalau negaranya akan diganggu oleh bangsa lain waww keren apa yang bisa kalian bilang tentang ini? ini keren banget jadi pertama kali mister bilang kalau misalnya imrayakan hari jadi tentara darat aku langsung kepikiran formasi apa lagi nih akan dibuat ternyata formasinya luar biasa perfect dan aku selalu kepada mereka-mereka ini mau menjadi tentara di saat banyak pekerjaan lain yang bisa dipilih namun mereka memilih untuk menjadi tentara untuk memilih mendedikasikan hidupnya rela berkorban jiwa nyawa nyawa segala sesuatunya pun untuk bangsa dari negara mereka adalah pahlawan jaman sekarang dan kita harus berhormati kita harus berhormati kita harus berhormati dengan mereka wow luar biasa tidak gagal tidak gagal namun betul namun sepertinya dari bulan Agustus akhir bulan Agustus dan di bulan September ini berturut-turut hari kebangsaan kemudian hari tentara darat dan hari Malaysia itu bener-bener aku akhirnya tidak ternyata Malaysia itu negara yang sangat besar dan memiliki army ataupun tentara yang sangat-sangat kuat dan lengkap keren banget dan thank you so much for beautiful recommendation guys dan finally thank you so much buat teman-teman yang sudah datang dan ikut reaksikan video dan satu lagi mungkin buat Malaysia apa yang ingin kalian sampaikan iya tetaplah menjadi negara rakyat yang menginspirasi seluruh dunia dengan keramah tamahannya betul tetapi juga membuat siapapun yang datang ke Malaysia merasa aman betul merasa ingin datang lagi ingin datang lagi karena orang-orangnya saja ramah betul kemudian tentara juga kuat-kuat jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke Malaysia wow wow keren banget doain ya semoga ada yang bisa sponsori kalian harus tiga datang ke Malaysia kalau dari kita kita akan nabung dulu sih ya oke everyone thank you so much for this beautiful recommendation hope that you find this really good and if you find this really good don't forget to hit the thumbs up if you are new to this video don't forget to hit the subscribe button super muscle from animation Malaysia Malaysia boleh bye everyone bye hiya 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 hiya